Intro Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Makam Agung mengadakan bimbingan teknis bagi para hakim dan aparatur sipil negara tahun 2024 di lingkungan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Acara dibuka langsung oleh Dirjen Badil Milton, Mars DATNI Yuwono Agung Nugroho. Yuwono menyatakan dalam program ini melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pidana bersyarat, bimbingan optimalisasi teknik informatika dan finalisasi pedoman karir dan pedoman eksaminasi tenaga teknis kepaniteraan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Yuwono menegaskan BIMTEK ini bertujuan agar menambah wawasan para hakim dan ASN di lingkungan Badan Peradilan Militer dan TUN. Yang pertama, hakim militer mampu mengaplikasikan penjatuhan pidana bersyarat secara semaksimal mungkin, seadil mungkin, dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian di bidang TIK akan tercipta peningkatan kemampuan para personil yang mengawai TIK di Satger-Satger. Kemudian yang ketiga, para panitera akan di lingkungan peradilan tata usaha negara akan memahami pola karir yang akan dia capai selama berkarir sebagai panitera. Dalam kesempatan ini, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Tata Usaha Negara, Haris Sugiharto, mengungkapkan upaya kelompok kerja finalisasi pedoman karir dan pedoman eksaminasi tenaga teknis kepaniteraan di lingkungan peradilan tata usaha negara sangat diperlukan. Haris menyebut, selama ini kekosongan jabatan kepaniteraan di lingkungan peradilan tata usaha negara belum memiliki pedoman hukum yang tetap. Bapak-bapak pejabat kepaniteraan ini pada dasarnya merupakan jabatan yang inti dalam satu lembaga peradilan, selain hakim dan jurusita. Namun demikian, kedudukan jabatan kepaniteraan itu masih belum diatur di dalam undang-undang apatul usaha negara. Sehingga dengan adanya rencana pembuatan kebijakan mahkamah, khususnya dibuat oleh DITUDERA Jenderal, kaya dengan pola karir dan eksaminasi pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan tata usaha negara, diharapkan dapat mengakudir bagaimana tahapan kepaniteraan, pejabat kepaniteraan itu di lingkungan peradilan tata usaha negara. BIMTEK diselenggarakan pada 13 hingga 15 November di Sunter, Jakarta dan diikuti oleh puluhan hakim dan ASN, baik secara langsung maupun daring. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.